Sada ya nak, hari ini emas sedang berada di pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah pisan, ui. Pas banget nih buat berburu hewan laut. Kali ini perburuan kita tes spesial, karena kita bakal menyelam ke dalam lautan. Tepat panjang! Ores! Ores! Sekarang berada di laut lagi, mau berburu. Uni. Nah, ini pasti ada yang kenal kan? Ini yang baru, yang baru nih. Ini namanya, Pak Patrick. Yang ini, tukang lembutnya. Terima kasih ya. Mereka mau temen-temen buat cari kerang siram. Nah, itu dia lokasi berburu kita kali ini. Karang besar yang berdiri kokoh itu, di bawahnya tersimpan biota laut yang kita cari. Karena lokasinya cukup jauh dari bibir pantai, emak jadi butuh tenaga profesional untuk menyelam nih. Walaupun AAAA ini sudah profesional, tapi emak tetap khawatir. Karena untuk sampai ke karang itu, mereka harus berenang melawan ombak pakai pelampung kecil ini. Jangan lupa untuk mencari kerang siram. Tidak, tidak. Jangan lupa untuk mencari kerang siram. Jangan lupa untuk mencari kerang siram. Sambil menunggu, emak mau cari kerang-kerangan nih saya Dayana. Siapa tahu dapat banyak pelampung kecil ini. Karena ibu bantuan di sini untuk buka. Jangan lupa untuk mencari kerang-kerang. Jangan lupa untuk mencari kerang-kerang. Jangan lupa untuk mencari kerang-kerang. Karena itu jalannya oleh orang-orang profesional. Sambil menunggu, Ma mau cari kerang-kerangan nih Sadayana, siapa tahu dapat banyak. Batu-batu karangnya teh tajem-tajem pisan, Ma mesti hati-hati nih untuk turun. Memang tetap harus pakai alas kaki supaya telapak kaki kita gak sakit. Sepertinya teh air pantai bagian sini belum surut banget Sadayana. Ombak yang menghantam batu karang ini masih tinggi-tinggi, jadi agak susah deh untuk mema berburu kerang. Airnya pohon kacang, balik! Batunya lanjut-lanjut ya. Eh tapi teh, si kameramen dapet satu udang lobster itu Sadayana. Nah lumayan nih buat tambah-tambah hidangan kita nanti. Tidak, Tidak! A-haha! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Eh! Tidak, Tidak! Lubang-lubang ini jadi rumah bagi ikan-ikan dan hewan laut lainnya. Beruntung sekali bisa melihat keindahan bawah laut ini. Oh iya Sadayana, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang loh. Koloni karang ini dibentuk ribuan hewan kecil yang disebut polip. Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari. Kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Di perairan Indonesia sendiri, luas terumbu karang diperkirakan lebih dari 60 ribu kilometer. Meniluas pisang daya. Nah ini dia, buruan yang kita cari Sadayana akhirnya ketemu juga. Besar sekali karangnya ya. Sadayana, ayo ada yang tahu gak karang ini jenis apa? Sepertinya sudah banyak hasil buruan kita hari ini. Tuh liat tuh, besar banget karangnya. Oke, sudah dapat banyak. Tapi belas tarikan. Kita langsung pulang. Meski bulu masih banyak di bawah. Sadaayana, ini yang namanya kerang tiram jumbo. Tuh liat, kulitnya kasar dan dia gede pisalan. Kira-kira isinya sebesar apa ya? Ini dia kerang tiramnya, besar banget. Ini hasil tangkapan A. Patrick sama A. Aji. Wow. Ini isinya segede apa? Segede cangkangnya apa? Emang isinya segede, kade? Ini A. A, segede cangkang. Masa gini lah. Seperempatnya udah hidung. Seperempatnya dari cakangnya. Ini dibersihin biar kelihatan karangnya. Tuh. Ini lagi. Tapi ini bukan kima ya. Ini apa? Ini kerang tiram. Si kerabat dengan tiram yang di air payau. Oh, iya. Kalau kima kan dilindungi. Kalau kima? Kalau kima dilindungi. Kima? Iya. Oh, jadi ada dua macam kerang seperti ini? Ada dua macam. Oh, mirip banget. Eh, mirip banget seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini bergelombang. Oh, geret bergelombang ini. Gimana kalau kima kayak gini posisinya? Kalau ini kan menempel di karang. Kalau kima mah enggak? Kalau kima mah kayak ibututnya yang dinempel. Dinepel di karang? Oh, iya. Oh, ada pernihan. Kira-kira-kira-kira sama A. Aji. Berarti yang ini mah, yang tidak dilindungi. Namanya kerang tiram. Iya. Ini pasti kalau di daerah orang. Orang lain ini mahal banget. Uh, telkannya. Beruntung sekali. Wow. Banyak banget. Ini sih. Ada yang pecah satu. Banyak batu ya, Bu. Oh, iya isinya. Kok isinya? Itu yang kecil itu. Itu yang kecil? Oh, iya sedaya nak. Kerang tiram jumbo ini sedikit mirip bentuknya dengan kerang kima yang dilindungi di dunia termasuk Indonesia. Bedanya, kerang kima mempunyai celah catang yang dalam. Sedangkan kerang tiram celahnya rapat dan bentuk catangnya seperti batu. Nah, sekarang emak mau bikin bumbu spesial nih buat kerangnya. Bahannya cukup mudah ditemukan di rumah, Sadayana. Emak gunakan seledri dan cabai rawit supaya rasanya semakin ondang. Bumbunya emak mesti bikin spesial karena kerang tiramnya pun spesial. Jumbo pisan. Kata Aji, cara mengolah kerang ini cukup dibakar langsung di atas api. Tinggal tunggu matang deh. Jangan khawatir, Sadayana. Cangkang kerang tiram ini akan mudah terbuka kok saat matang. Ini dia, semuanya udah mateng. Mas sabar nih. Tuh, wow. Wah, dibalik. Isinya, ah. Pokoknya bikin. Habis renang, lalu makan tiram. Tiram lautnya ini mah luar biasa. Pokoknya marun, gede-gede. Tuh, isi. Hmm, merasa kerang tiramnya mantep banget, Sadayana. Rasa dagingnya gurus sekali. Ditambah bumbu yang tadi emak bikin membuat rasanya pedas-pedas nendang. Sadayana, selain rasanya yang enak, kerang tiram ini juga kaya akan mineral penting yang dibutuhkan tubuh lho. Kandungan vitamin B12, omega 3, dan mineral dalam kerang tiram memiliki kaset meningkatkan memori dan fungsi otak serta menyehatkan jantung. Kerang tiram juga rendah lemak dan kalori lho. Oh, Sadayana, jadi aman untuk Sadayana yang sedang diet. Di beberapa daerah, berburu kerang tiram adalah mata pencaharian masyarakat setempat. Harga per kilogramnya mencapai 75 ribu rupiah. Oh iya, Sadayana, emak udah punya rencana mau bawa daging kerang ke Jakarta. Iya, emak mau masak kerang buat warga Jakarta. Pendasaran setelah pesan-pesan berikut ini ya, jangan kemana-mana. Sandra... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Issa t repairededisa